Memang lazim ya polisi kemudian merekrut warga sipil dalam satu operasi khusus perdagangan narkoba mancanegara, mereka bisa stay di laut beberapa lama dengan warga sipil, dengan polisi, itu hal yang biasa. Kalau untuk informan-informan seperti itu, biasa masyarakat sipil. Mereka yang bisa membantu Polri ya, tetapi memang harus ada penanda khusus, harus ada surat perintah khusus, jadi nggak bisa misalnya melakukan operasi-operasi tanpa adanya surat perintah. Surat perintah itu dari siapa keluar ya? Dari pimpinan-pimpinan yang di atasnya ya. Jadi misalnya nasi gitu ya? Ya, katakan misalnya ini satres narkoba gitu ya. Atasnya ya Kapolres gitu ya, memberikan surat perintah. Terus kemudian di atasnya lagi misalnya, ini di level polda, nah Kapolda yang memberikan perintah. Tapi kalau nggak ada surat perintah, maka yang bersangkutan nggak bisa melakukan operasi-operasi seperti itu.